Intro Sungguh mengejutkan Adik kandung presenter kembar Fadli dan Fadlan Alami dugaan tindakan penganiayaan di bekap Dia niaya hingga disetrum Inilah kejadian yang sungguh menampar keluarga besar Fadli dan Fadlan Karena kondisi sang adik yang kini benar-benar memprihatinkan Mulai dari wajah lebam, tubuh yang penuh bekas setrum Sampai kondisi mata sebelah kiri nyaris buta Kejadian bermula ketika adik Fadli dan Fadlan yang bernama Farah Yang bekerja di bidang properti Diundang sang pelaku untuk datang ke rumah yang kabarnya akan dijual Tragisnya saat tiba-tiba mengecek kondisi rumah Farah yang datang sendiri tanpa menaruh rasa curiga Tiba-tiba mengalami tindakan penganiayaan yang bertubi-tubi Yaitu dibekap, dipukul, serta disetrum dengan aliran listrik Pada saat saya datang, layaknya seperti orang normal Itu orang normal ngobrol Seperti biasa saya tanya luas tanahnya berapa Atau apapun, segala macam Saya isi Setelah itu Dia beliau bilang Mbak, tapi foto dalam kamarnya belum saya foto Tanya Oh iya pak, gak apa-apa, biar saya foto Memang seperti itu layaknya Tiba-tiba saya dari belakang Ditarik Dicekek Saya gak gil Saya dipukul Sekencang mungkin dipukul Tapi saya masih bisa berbalik Saya dipukul lagi di sini Cicer Setelah dipukul Saya disetrum Saya lemes Saya didorong ke tempat tidur Dia ambil bantal Saya dibekam Saya dibekam Saya merontak-rontak kayak gini Saya sampai lama Saya disetrum lagi Saya dibuka sama dia Mungkin dia berharap saya pingsan Terus saya masih bilang Kenapa Saya bilang Dipukul lagi saya Jadi dia itu pakai setruman yang center itu Pak ya Tadi barang pria dari bapak itu Disetrum Dipukul Disetrum Dipukul Ini pelakunya nih KTP-nya tadi nih Ngakunya namanya siapa tadi Ini ternyata nama aslinya ini dia nih Rahmat Cesario Ini dia orang ini Hati-hati ya Ada barang bukti Lupa center yang ada setrum itu Yang dipakai katanya buat ditrum Kemudian juga ada remor TV Yang terbetulan rusak Katanya juga Dipakai buat mumpul Dalam keadaan dianiaya Farah yang masih memiliki sisa tenaga Berusaha memberikan perlawanan Namun ibu tiga anak ini Nyatanya tak cukup kuat Untung saja warga di sekitar Yang mendengarkan teriakan Minta tolong dari Farah Segera datang untuk memberikan pertolongan Tapi benarkah Sang pelaku justru mengaku Bahwa ialah yang telah digigit Farah Tolong tolong Karena di atas gak kedengeran saya teriak Tolong tolong di bawah Tolong 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 Ceweknya teriak dari dalam Pak tolong tolong saya Tolong saya saya dibukulin Saya disekap Terus saya disetrum Itu saya masih ditarik Saya berusaha ke deket jendela Saya buka gordanya Saya bilang Bapak tolong saya Saya tolong saya Saya mau mati disini Tolong Pak Tolong tolong saya Tolong selamatkan saya Tolong Buka pintunya Ternyata itu emang benar Cewek itu Matanya udah bengkak Itu kok kenapa Ada setrum gitu Ya itu karena Saya digigit Tangan saya gak bisa lepas Akhirnya saya setrum Dia bikin lapor ke polisi Adik saya minta lapor ke polisi Dia bikin lapor ke polisi Ke polisi itu Di bawah dia digigit Sang pelaku yang kini diamankan Polisi ternyata pula Bukanlah pemilik rumah Yang akan dijualnya kepada Farah Dengan kata lain Saat membangun komunikasi dengan Farah Sang pelaku sendiri Memiliki dugaan udang Di balik batu Kejadian itu adalah Rumah orang Yang sedang bermasalah Dengan bank Jadi dia itu Adalah orang Dari develop Masih sepupu Sama orang yang punya Jadi dia disuruh Nempatin disitu Farah yang berstatus janda Selama ini memang berusaha sendiri Menafkahi hidupnya Dan anak-anak Dengan menjual properti Naasnya Kejahatan menimpannya Di saat tengah mengais rejeki Sebagai pembeli Dan penjual properti Tapi benarkah Tindakan penganiayaan Yang dialami Farah Diduga telah direncanakan Sebelumnya Oleh sang pelaku Benarkah Motif sementara Menjurus kepada Keinginan sang pelaku Untuk berbuat Asusila terhadap Farah Namun menggunakan Kekerasan fisik Bukan nama aslinya Bukan nama aslinya Nama aslinya Rio Rio apa Saya juga gak tau Ini nama palsu Ternyata Ini nama Dia pasang nama palsu Iya Namanya Joe Alexander Disitu Kalau mengenai Barang bukti Yang alat centrum itu Kami tidak tahu Belum tahu ya Belum tahu Bahwa itu Memang dipersiapkan Atau belum Atau memang dia Memang mempunyai itu Bisa jadi Kayak gitu di modusnya Jadi memang udah Sudah kayaknya Apa ya Kayaknya sudah sesuatu yang direncanakan Kalau saya sih berpikirnya Saya gak tau Nanti mungkin dari teman-teman Polisian yang bisa Lebih mengungkapkan Saya berpikir awalnya adalah Tingkatnya adalah Susila Tapi saya berpikir lagi Kenapa harus dipukuli Adik saya gitu Pasal 351 ya 351 yang mengekembarkan Luka Luka berat gitu ya Itu ancaman hukumannya Di atas 5 tahun Muncul adegan Perpisahan di sinetron Anak jalanan Benarkah Toko Boy Akan ditiadakan Lalu benarkah Posisi Boy Yang menjadi pasangan Reva Akan segera digantikan Amar Zoni Yang tidak kalah tampan Simak sesaat lagi Hanya di Intense Hadirnya Amar Zoni Sebagai pemain baru Nyatanya membawa Warna baru Dalam sinetron Anak jalanan Langsung Menuai kemistri Dengan Natasha Wilona Seperti apa Kemesraan adegan Wilona dan Amar Zoni Lantas benarkah Ternyata Toko Boy Siap ditiadakan Dalam sinetron Anak jalanan Benarkah kemarin Adalah hari terakhir Stefan William Shooting di sinetron Anak jalanan Altyazı M.K.